Oke, di informasi berikutnya, buat yang suka traveling ini, pasti informasi yang perlu banget diketahui. Taufik ini terhitung 8 Januari 2019, maskapai Lion Air, Wings Air tidak sediakan bagasi gratis. Nah, ini langsung spontan menimbulkan kontroversi ya, Faya dan sejumlah penumpang juga angkat bicara. Jadi mayoritas ini tidak setuju gitu ya, karena terbebani dengan harga bagasi yang tinggi. Mulai 8 Januari 2019 ini, maskapai penerbangan Lion Air dan Wings Air terapkan bagasi berbayar. Ini menjadi peraturan baru, mengingat selama ini mereka menggratiskan bagasi 20 kg per penumpang. Lion dan Wings pun hanya akan mengizinkan bawaan kabin, seberat 7 kg dan 1 barang pribadi. Terkait adanya rilis ini, banyak penumpang yang tentu saja keberatan. Mereka merasa terbebani dengan aturan yang diterapkan. Memang agak memberatkan sih, soalnya kita memang sering pakai juga Lion Air kan. Itu kebetulan kita tugas di luar Jakarta, jadi sering balik-balik ke Jakarta juga. Kalau saya sebagai pribadi, sebagai seorang ibu, ibu rumah tangga agak keberatan ya. Soalnya kita kan kalau kemana-mana itu kan bawa barang agak banyak gitu. Jadi agak-agak kurang setuju ya dengan hal tersebut gitu. Kalau saya sih gak terlalu keberatan, soalnya kan penting bawaannya di peringan aja lagi. Wah kayaknya berat sih ya, sebab kita juga apalagi nama Lion terakhir ini, ya kurang ini dari mata masyarakat ngeliatan. Apalagi mau dinaikkan lagi bagasinya, Kayaknya mungkin bisa beralih ke perusahaan-perusahaan lain, penerbangan lain gitu. Untuk penumpang dengan bagasi tambahan seberat 5 kg dikenakan biaya 155 ribu rupiah. 10 kg 310 ribu rupiah, 15 kg 465 ribu rupiah, 20 kg 620 ribu rupiah, 25 kg 755 ribu rupiah, dan untuk 30 kg 930 ribu rupiah. Jika penumpang ingin membeli bagasi, mereka bisa mendapatkan lewat voucher bagasi atau prepaid baggage melalui agen perjalanan, website Lion Air dan kantor penjualan tiket Lion Air Group. Pembelian bisa dilakukan saat membayar tiket atau sesudah dengan batas waktu 6 jam sebelum keberangkatan.